Hutan Aceh semakin kritis akibat aktivitas tambang ilegal yang marak di tujuh kabupaten di Aceh. Sedikitnya 3.500 hektare hutan rusak sehingga mengundang bencana banjir dan longsor setiap tahun. Video singkat ini merekam aktivitas tambang emas ilegal di salah satu lokasi di Aceh. Tambang emas ilegal berlangsung secara besar-besaran dengan melibatkan alat berat. Walhi Aceh mencatat kerusakan hutan bertambah hingga 50 hektare setiap 3 bulan. Kondisi ini diduga kuat akibat perluasan area eksploitasi tambang ilegal. Kemudian lingkungan hidup yang tidak baik, semua perilaku itu akan sia-sia karena infrastruktur yang dibangun akan rusak seketika, kemudian masyarakatnya tidak sehat dan ruang hidup masyarakat tidak ada, maka akan bersumah proses pembangunan lainnya kalau kemudian lingkungan hidup ini tidak terlebih dahulu diperbaiki. Bagi Aceh, perintah pusat sebenarnya dilakukan adalah jalankan kewenangan-kewenangan perintah pusat yang selama ini banyak ada di Aceh. Misalnya terkait dengan Taman Nasional Runglosor, kemudian suaka marga satwa rawa singkil, kemudian terkait dengan satwa liar, yang kemudian terkait dengan daerah dan sungai, yang kebagian besar itu adalah kewenangan pusat, tapi kemudian dibiarkan, dibiarkan dijarah, dibiarkan rusak, dibiarkan berkonflik dengan masyarakat tanpa ada upaya-upaya perbaikan ke depan. Yang sebenarnya ini menjadi kendala bagi perintah daerah karena bicara kewenangan tadi, ada banyak kawasan, terutama kawasan konservasi yang kewenangan pusat, dari satwa liar dan daerah sungai, yang kemudian diabaikan demikian saja. Dalam kondisi rusak, tidak ada upaya perbaikan yang baik, sehingga ini memperparah kondisi lingkungan hidup yang ada di Aceh. Walhi Aceh prihatin dengan lajunya tambang emas ilegal tanpa ada tindakan serius dari aparat penegak hukum dan pemerintah. Padahal praktik tambang emas ilegal sudah lama terjadi dan berlangsung secara terang-terangan. Aktivitas tambang emas ilegal juga merusak daerah aliran sungai atau das dan pencebaran air. Apalagi aktivitas tambang emas ilegal menggunakan bahan kimia merkuri. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh.